Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Alamin Walid Yambi Channel inspirasi untuk pengusaha Gedung Walid Oke guys, kita sedang melakukan pemasangan Twitter guys Tapi ada beberapa kendala sih Biasanya ketika pemasangan Twitter Yang pertama, ketika itu Di dekat balok ya, itu pasti nyangkut Pantatnya itu nyangkut Teman-teman, pantatnya ini Gak bisa rapet ke Maksudnya gak bisa Terpasang seperti itu Nah, harusnya kan dipasang seperti ini guys ya Nah, ini kan pantatnya benar-benar free Di belakangnya gak ada sangkutan Nah, tetapi kondisinya kalau misalkan Ini kan posisi Tanpa ada balok ya Tapi kalau ada balok itu biasanya agak susah Terpaksa kita harus menggunakan alat bantu Karena memang kalau dipindah ininya Kalau dipindah Twitternya disini Berarti dari belakang ini Kurang mantep posisinya Karena memang posisinya harus berada disitu Tetapi karena adanya karpet Ataupun balok, nah nyangkut Nah, jadi solusinya gini teman-teman Jadi silahkan teman-teman Mengambil sisa sirip Sisa sirip yang ini ya Yang tidak terpakai Nah, itu di belah dua Berikan 10 cm Nah, 10 cm untuk landasannya Itu speaker Ataupun tweeter Jadi dia sudah tidak sangkut seperti ini Nah, ini kan sudah oke ya posisinya Nah, ini benar-benar mantep posisinya Dan juga setiap sambungan kabel Tolong di belakang itu disisain Disisain ini ya Di gulung Di bagian belakang itu harus ada gulungan Fungsinya adalah Itu untuk ketika pergantian Twitter Teman-teman, kita tidak repot Untuk melepaskan sambungan Seperti itu Nah, ini Saya menggunakan ini Formasi ini ya 434 Biar lebih mantap Karena begini teman-teman Kemasangan Twitter itu tidak ada yang baku ya Jadi memang Saya beberapa di rumah binaan itu Beberapa di gedung binaan Memang saya lihat Kok rata-rata Rata-rata Ini Rata-rata Walid itu bersarang di atas Twitter Kalau misalkan gedung baru Nah, makanya Seperti ini Saya kasih semua pancingan Nah, ini 4 3 4 Nah, jadi disini juga menggunakan kayu Teman-teman Ini Ini juga menggunakan kayu Karena memang landasannya itu Pantat speaker Twitter itu nyangkut Jadi makanya menggunakan kayu Seperti itu Ini juga Ini saling berhadapan ya teman-teman Nah, seperti itu Ini lantai 1 Oke guys ya Itu informasi yang saya berikan Mudah-mudahan Cukup dimengerti ya Gunakan papan Kalau misalkan menggunakan 4-6 itu Nggak bakalan putus Teman-teman Tetap pantatnya itu nyangkut Nah, seperti itu Gunakan kabel yang berkualitas Ataupun saya lebih senang menggunakan kabel ini ya Kabel Serabut Lebih enak nyambungnya Oke, itu sekian info Untuk mengatasi landasan speaker yang nyangkut Oke, thank you Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe ya teman-teman Biar semangat-semangat saya membuat Untuk video-video tentang Pemasangan Twitter Kemudian perawatan gedung Apa segala macam Yang berkenan dengan Gedung wale Thank you Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih